Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Pagi hari ini Begitu saya membuka bilo Dan melihat Pohon suju di halaman rumah Ternyata bermula Karena kapan Minyak Ya mudah-mudahan anda balik Anda bagus Pohon suju ini Sebenarnya sudah tumbuh bertahun-tahun Teman-teman di halaman mentil Nah baru kali ini Berbunga Dan Saya pun di pertama kali ini Baru tahu bahwa Bunga pohon suju itu begini Bahkan baru tahu Kalau pohon suju itu ternyata berbunga Nah Seperti ini bentuk daunnya Teman-teman Teman-teman yang belum tahu Bagaimana daun suju itu ya Seperti ini Pohon suju ini termasuk jenis suji hijau Teman-teman Atau Menurut yang saya baca dari wikipedia ya Termasuk pleomele angustifolia Jadi termasuk tumbuhan perdutahunan Yang daunnya dapat dimanfaatkan sebagai Pewarna hijau alami untuk makanan Daun suji memberi warna hijau yang lebih pekat Dibandingkan dengan daun pandan Dan pandan wangi Yang merupakan sumber pewarna hijau juga Tapi daun suji itu tidak memiliki aroma Ya salah satu makanan yang menggunakan daun suji Ini seperti pewarna Itu kelepon teman-teman Seperti ini Bentuk daun Batang daun Dan bunganya Nah Seperti apa ya Terus agak wangi juga Seperti Wangi Kening Sedikit ada Seperti bunga Kenangan juga Bagunya begitu teman-teman Tapi tidak terlalu menyengat Nah Biasanya tercium Wanginya itu Pas sore hari Biasa di Apa ya Ditanam sebagai Tanaman hias juga sih Soalnya emang Bentuknya indah gitu ya Dan Ya bunganya berarok malangi Bentuk majemuk Tersusun Karena makhluk tabunga berwarna putih Kebuninan Ya kadang-kadang juga ada Persidurat umum Kalau untuk pengobatan Ya pengobatan Tradisional Asia Timur Itu mengenai Apa ya Rimpang dan akar sujinya itu Sebagai sumber tonikum Yang dipercaya Berhasil Mengobati Lugamnya juga Teman-teman Nah Kalau di Keluarga Saya Untuk Pengobatan Luka dalam Seperti Lambung Usus Ya Seperti Makronis gitu ya Teman-teman Biasanya Dan sujinya Direbus Sama Air tajin Dicampuran air tajin Atau Apa ya Rebusan Perasan Air rebusan Perasan Dicampurkan Rutin Diminum Pagi dan sore Insyaallah Bisa Menyembuhkan Atau Setidaknya Memperbaiki Yang Luka Itu Begitu Teman-teman Nah Itulah Sekelumit Cerita Tentang Pohon suji Di pekarangan Rumah Saya Ini Teman-teman Semoga Ada Manfaatnya Semoga Menambah Pengetahuannya Saya Ucapkan Terima kasih Sudah Menyaksikan Semoga Teman-teman Semua Berada Dalam Lindungan Allah Subhanallah Seti Asa Diberikan Kesehatan Sejahtera Dan Dilancarkan Rezekinya Amin Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı